Intro Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian Mari kita merenungkan kasih Tuhan melalui firmannya Kita berdoa Bapak kami di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu pada kami Kesempatan ini kami mau merenungkan kasihmu Bersamalah dengan kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu Runtulah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia Yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak nomba itu Sebab sudah tiba hari besar murka mereka Dan siapakah yang dapat bertahan? Mayu 6 ayat 16 dan 17 Seorang teman saya, Jim, menerima undangan untuk memberikan kuliah di Bangkok, Thailand Salah seorang mahasiswanya adalah seorang pendeta yang melayani bagian timur laut negara tersebut Dekat dengan perbatasan Kamboja dan sekitar 400 mil dari Bangkok Karena salah seorang anaknya sakit Pendeta tersebut memutuskan untuk pulang ke rumah berakhir pekan Dan mengundang dosennya ikut bersamanya Setelah semalaman berkendara naik bus Dan merupakan suatu petualangan Kedua pria tersebut tiba di sebuah pesawahan indah dan tenang di pedesaan Thailand Rumah si pendeta berada di lokasi yang sama dengan gereja Dan mereka menikmati ibadah dan kotba yang menyenangkan bersama penduduk setempat Setelah makan siang bersama dan berbincang-bincang Kedua pria tersebut bersiap-siap untuk mengunjungi beberapa anggota di distrik lain Pengalaman yang sangat menyenangkan bagi Jim Melihat rumah penduduk yang ramai ini Dan menikmati hidangan tradisional Thai berupa nasi lengket yang dicelup dengan berbagai macam saus Mulai dari yang tidak pedas hingga yang sangat berbumbuh Ketika Jim dan si pendeta pulang ke rumah Dan kemudian bersiap-siap untuk beristirahat Istri sang pendeta berada di kamar mandi sedang membetulkan colokan kabel mesin cuci Tiba-tiba saja aliran listrik menyengatnya Dia berteriak memanggil suaminya Untungnya si pendeta bukan hanya berada dekat di situ Tetapi terpikir olehnya untuk memutuskan aliran listrik Bukannya menyentuh sang istri dan menambah jumlah yang tersetrum Dibutuhkan waktu sejam bagi sang istri untuk pulih kondisinya Meskipun sahabat saya tidak paham bahasa Thai Dia tahu bahwa istri sang pendeta bersemangat bercerita pada setiap orang Mengenai luputnya dia dari maut itu Dalam ayat di atas Hadirat Allah dan anak domba dapat disamakan dengan sengatan aliran listrik Bagi mereka yang mengalami kedatangan Kristus Tanpa belas kasih dan perlindungan Yesus juru selamat kita Para pendosa tidak mampu menahan goncangan kehadiran Allah Namun wahyu pasal 7 menjelaskan bahwa Ke 144 ribu orang dan kumpulan orang banyak akan mampu berdiri pada hari itu Bagi mereka yang telah dibasu di dalam darah Anak domba Dicatat dalam wahyu pasal 7 ayat 14 Dia bertindak sebagai penyekat bagi kekuatan luar biasa dari hadirat Allah Bahkan saat ini pun Kemampuannya untuk menyelamatkan kita hanya sejauh doa Mari berdoa Bapak kami di surga Dikuruskanlah namamu Kami sangat bersyukur karena engkau memperhitungkan kebenaran Yesus kepada kami setiap hari Bantulah kami untuk sepenuhnya Menyadari kebutuhan kami akan Yesus Terima kasih Tuhan Terpujilah namamu Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin